Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur secara resmi membuka kegiatan apresiasi dan kompetisi seni pelajar se-Jakarta Timur tahun 2023 di Gedung Pusat Pelatihan Seni Budaya Kisam Jiun, Jalan Haji Naman, Kelurahan Pondok Lapa, Kecamatan Duren Sawit. Apresiasi dan kompetisi seni pelajar se-Jakarta Timur tahun 2023 ini berlangsung selama 4 hari, mulai tanggal 4 sampai 7 September, yang diikuti sebanyak 217 peserta kelompok dan 54 orang peserta perorangan dari siswa TK, SD, SMP, sampai SLTA. Mereka akan menampilkan berbagai lomba antara lain, lomba seni suara vokal grup, seni tari, musikalisasi puisi, seni lukis atau menggambar, hingga paduan suara. Pada hakikatnya Pemerintah Kota Jakarta Timur menyampaikan apresiasi kepada sejenis kebudayaan khususnya dan kepada seluruh peserta lomba dalam kegiatan apresiasi dan juga kompetisi ini, karena memang manfaatnya sangat luar biasa yang dapat diambil atau diraih untuk kepentingan sekarang dan masa akan datang. Kenapa disampaikan itu? Pesertanya itu kan untuk diberikan kesempatan bagi para pelajar, yang notabene-nya dari mulai TK sampai dengan SMA, yang nantinya mereka akan melanjutkan proses perjalanan bangsa dan negara ini, misi pembangunan dan sebagainya. Apalagi tahun 2035, kita menghadapkan tahun kemasan, bonus demografi yang notabene isinya daripada usia produktif 78 persen, nah sekarang kita persiapkan dari sekarang. Jadi ini sangat satu yang strategis kejatan ini, mudah-mudahan nantinya ini bisa terus menjadi agenda rutin setiap tahunnya, dan juga kita berharap untuk tingkat provinsi, ya, tetap Jakarta Timur bisa terus meraih juara umum seperti tahun-tahun sebelumnya. Nyarapan Pak Wali seperti itu. Kepada orang tua, siswa, ayah dan mudah yang ada di sini juga, Pak Wali Kota menyampaikan salam hormat dan juga menyampaikan rasa kebahagiaan, mereka bisa menampilkan putra-putrinya untuk kegiatan ini, ya ini suatu kebahagiaan yang luar biasa, bisa anak-anaknya bisa tampil, untuk mewujudkan prestasi dan kemampuannya. Tapi yang perlu dicatat di sini bahwa yang namanya kompetisi itu pasti ada kalah dan menang, ya, dan itu bukan hal yang salah satunya yang dicari. Yang penting minimal, siapa yang terbaik, siapa yang profesionalisme, siapa yang fair dan sebagainya, ya, mereka mendapatkan nilai yang paling bagus untuk mewakil Jakarta Timur ke tingkat provinsi. Dan bagi yang masih kalah atau belum berhasil, mudah-mudahan untuk tahun besok, ini bisa meningkatkan kemampuan prestasinya kepada, untuk kegiatan ini di tahun yang akan ada. Pembinaan itu apa sih, Pak? Nah harapan kita nanti melalui seni kebudayaan, pembinaannya itu secara intensif juga dilakukan, melalui sanggar-sanggar, dan program-program cara teknisnya mungkin dari seni kebudayaan yang nanti akan menyampaikan. Yang terpenting apa yang telah dilakukan selama ini juga, dari tingkat kota selalu mau monitor pelaksanaan pembinaan seni budaya yang ada di Jakarta Timur itu. Kita dari TK Asia 21, kesini dalam rangka lomba menari ya, Mas? Ya, lomba menari, Mas. Berarti tari apa aja nih, Bu? Kita menampilkan tari kebersihan, itu tadi temanya kebersihan. Kita mengambil dari Melayu, adat Melayu, di mana anak-anak senang bersih-bersih gitu. Berapa jumlah peserta? Sepuluh. Bu, pelatihannya seperti apa, Ibu? Sebelumnya, Bu, untuk mengikuti pelombaan ini, Bu? Kita pelatihannya kurang lebih dua minggu, Mas. Jadi anak-anak pulang sekolah kita latih, atau di pas jam KPM kita latih, minima satu jam, terus berlatih sih selama dua minggu itu. Dan mendukungnya, Ibu, ya, acara pemerintah ini, Bu? Iya, sangat mendukung. TK Asia itu dari mana, Bu? TK Asia 21, Rawamangun. Rawamangun. Tim Liputan Kominvotik Jakarta Timur melaporkan.